Pemirsa kembali lagi nih di program Hidup Sehat. Nah sekarang dokter gimana nih Mas Gigan, apa aja mau ditanyain nih sama dokter Vito? Jadi kira-kira bisa disembuhkan gak dok? Bisa ya, mudah-mudahan karena itu kita pastikan diagnosisnya. Nah coba kita cek dulu jantungnya ya. Karena kaki bengkak itu seringkali juga menjadi tanda adanya lemah jantung. Jadi kita pastikan dulu diagnosisnya. Gigan boleh tiduran di sini, kepalanya di sini. Jadi kalau orang dengan gangguan varisasi itu menjadi tanda atau prediktor bahwa terjadi gangguan jantung juga. Kita harus pastikan dulu bahwa jantungnya dalam keadaan baik. Kalau misalkan jantung dalam keadaan baik, maka berarti aman-aman aja. Oke, kita bisa periksa. Setelah kita periksa, kita bisa lakukan juga USG jantung. Nah USG jantung ini sebenarnya alatnya sama juga dengan USG untuk varisasi. Bisa, alatnya sama. Jadi kita nanti akan lakukan USG. Permisi ya Mas Gigan ya. Nah kita lihat dari sini, kita lihat gambar keempat. Ini ada gambar jantung yang bergerak. Kalau kita lihat ini gambaran seperti buah alpukat. Nah kalau misalkan jantung itu seperti buah alpukat. Kita lihat ada katup yang gerak-gerak ya. Kita lihat gambarnya katup ada gerak-gerak. Nanti kita bisa lihat. Nah ini saya lagi cari gambar aliran darahnya. Ada merah dan biru. Ada warna-warna itu. Nah itu gambar aliran darah dan gambar katup. Nah ini sejauh ini masih bagus ya. Berarti memang ini benar-benar. Memang hanya masalah pembul darah saja. Pembul darah ini memang harus kita bisa terapi. Dengan cara nanti bisa dilakukan laser namanya ya. Nah atau juga bisa menggunakan. Tadi setelah menggunakan laser tetap harus pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu dengan cara ya harus menurunkan gerak badan. Juga harus banyak gerak. Supaya aliran sirkulasi ke jantung itu makin baik. Nah tadi kita mau ada gerakan lagi kan. Oh iya boleh dong. Kalau sudah lebih kuat tadi ya. Selain lakihan dari ankle pumping ini. Itu kita bisa lakukan namanya seperti ini nih. Jadi pahanya naik ke atas gini. Oh bisa gak bisa disana kayaknya nih. Iya ini aja. Kalau memang gak bisa. Kalau memang gak bisa seperti itu dan memang lebih kuat lagi. Boleh mas Gigan kita berdiri ya sama-sama. Ini juga kayak sisih sama yang susah nih berdirinya. Kita begini. Kita boleh latihan jinjit. Nah ini untuk menguatkan otot betis. Ya supaya isinya gak puding semua gitu. Jadi kalau otot betis ini kuat. Dia bisa memompak untuk mendorong darah kembali ke jantung. Nah itu gila. Jadi dengan cara ini sebenarnya kita bisa mengurangi gejala varices. Kalau untuk terapi definitifnya kita menggunakan laser. Laser itu bukan operasi, bukan pembedahan. Tapi dengan memasukkan semacam laser untuk dalam pembul darah. Itu dengan bios lokal pun bisa. Jadi harusnya mudah-mudahan. Mas Gigan bisa cepat sembuh. Dan tetap masuk ke pola hidup sehat. Nah supaya tahu pola hidup sehat. Nah ini dia. Nah dok. Terus bagaimana nih kalau kayak aku sama Zizi kan kita sering pakai high heels. Ini gimana nih potensi terkena varicesnya gimana? Bapannya ada gak dok nih? Memang. Apalagi kalau sering berdiri ya, sering pakai high heels. Berarti sebenarnya betisnya itu tidak bergerak. Karena kan betisnya begini terus kan? Betul. Betisnya tidak memompak. Nah memang kalau misalkan sebisa mungkin kalau nanti ada waktu rehat. Maka tidak usah dipakai dulu. Pakai ketika lagi bekerja saja. Lalu setelah itu memang harus rajin latihan minimal jalan 30 menit sehari. Supaya ketika lagi tidak bertugas dan tidak pakai heels. Itu darah kembali memompak dengan lancar. Kembali dari jantung ke kaki, kembali ke jantung lagi. Berarti varices ini tidak boleh diabaikan kan dok? Benar. Tapi kalau misalkan ada dampaknya itu seperti apa sih dok? Kalau misalkan diabaikan. Dampak buruk dari varices yang orang mungkin belum banyak tahu. Ini adalah varices ini bisa menyebabkan terjadinya peradangan terus menerus. Kulitnya berubah warna dan itu bisa permanen ya. Warna coklat semua kulitnya. Jadi dan itu bisa menjadi luka atau lecet. Sehingga luka itu dalam susah untuk sembuh. Karena kan darah kotor semua. Yang di dalam itu darah kotor semua. Mau naik ke atas gak bisa. Dan yang lebih ekstrim lagi bisa terjadi pembekuan darah. Seperti tadi kan masih terjadi pengentalan. Kalau sudah membeku, maka itu menjadi benjolan. Dan juga bisa bekuan itu masuk ke dalam jantung. Nah karena itu kita gak mau dong kayak gitu. Betul. Dari awal ketika baru gejalanya ringan, kita deteksi. Cepat diobati, diatasi. Oke dokter. Baik, terima kasih banyak dokter atas informasinya ya. Syahda nih gimana nih? Betul sekali. Tapi dok sebenarnya aku tuh masih penasaran banget di dok. Kalau orang yang mengalami varices itu, kulitnya bisa kembali normal lagi gak? Seperti sedia kalah. Takut kan nanti kulitnya jauh gitu. Kalau misalkan masih dalam bentuk berurat-urat, itu masih bisa diperbaiki kadang-kadang. Karena kita masih bisa melakukan tadi laser ataupun kita melakukan terapi injeksi, skleroterapi. Tapi kalau sudah berubah warna, menjadi kebiruan, kecoklatan, nah itu biasanya sulit untuk kembali warnanya. Memang tidak bisa karena itu darah yang kadaluarsa sudah pecah. Jadi dia membuat noda di kulit. Itu tidak bisa hilang dengan skincare sekalipun. Oke. Bahaya juga ya Zia. Ya tapi dok gak kerasa ya ini kita sudah sampai ke penghujung acara nih pemirsa. Udah 30 menit kita menemani pemirsa di rumah kali ini ya. Padahal masih banyak yang mau aku tanya ini. Betul, banyak banget yang masih pengen kita gali. Jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah untuk selalu menyaksikan hidup sehat. Kita akan sharing-sharing tentang informasi kesehatan yang menarik setiap hari apa Zia? Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia hidup sehat. Dadah!